Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di story Sekar S2 Kali ini Sekar kembali akan mengulas buku Ya mungkin sebelumnya Sekar gak pernah mengulas buku Yang ada di beberapa video sebelumnya Tentang cahaya di atas cahaya Namun kali ini Sekar akan mengulas buku Yang buku ini sebelumnya adalah Ya adalah tesis ya Jadi buku ini sebelumnya adalah tesis Dan dijadikan sebuah buku Ini cocok sekali dijadikan bahan bacaan Bagi kita tidak hanya mahasiswa Namun juga umum Apa bukunya? Wah sebenarnya lumayan berat nih bukunya Bukan berat dalam arti berat badannya ya Tapi juga pembahasannya juga sangat rinci Dan pembahasan ini perlu Apa ya? Literasi yang baik Literasi yang baik Membaca terus menerus dan mungkin tidak hanya sekedar membaca aja Semoga bisa diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Buka pakai itu sahabat? Nah ini dia bukunya Implikasi nasih dan mansuk dalam menafsirkan Al-Quran Ini punya salah satu dosen yang luar biasa juga Di Winsus Karyau dan juga seorang pengajar di SNP Penulisnya Beliau merupakan Ustadz Daswadi SUDMAG Insyaallah berkala Ustadz Luar biasa karya-karyanya Nyatanya tesis ataupun karya lainnya Bisa kita jadikan buku Yang insyaallah menambah keberkanaan kemanfaatan Bagi generasi dan umat Wow Dari judulnya mungkin sudah berat ya teman-teman ya Kaget juga Wow ini bahas tentang apa Sekar gitu Kenapa ini buku Tapi Sekar yakin Mas Wakwin terkhusus anak Tafsir atau anak Usuludin sangat memahami perihal ini Dan ini mengenai studi analisis tafsir Al-Nisbah Tentang ayat saif dan damai Tapi Sekar akan memberikan informasi Karena ulasan buku ini Tentang kelebihan-kelebihan bukunya Insyaallah menambah ketertarikan kita Dalam membaca buku ini Nah dari buku ini Buku ini tentunya Sangat tidak tebal-tebal sekali Tapi lumayan tebal Ini kalau untuk bacaannya saja Itu 235 Dan negara perusahaan ya Juga nanti penulis Tidak ada beberapa halaman tambahan Tapi untuk bacaannya sampai 235 Dan Sampulnya Sampulnya saya suka Karena dia tidak full Tidak ramai Sangat jelas Judulnya ini mengenai tentang Studi analisis tafsir Al-Nisbah Dan buku ini merupakan buku ilmiah Juga ini adalah sinapsisnya Ya buku ini Salah satu pembahasannya Dimana diceritakan Salah satu faktor berkembangnya Paham radikalisme di dunia Islam Khususnya Indonesia adalah Kesalahan Kesalahan dalam memahami Salah satu konsep Dalam kajian ulum Al-Quran Yaitu konsep nasih dan mansul Jadi perlu banget Kita baca buku ini Agar kita bisa lebih memahami Mungkin tentang konsep Ataupun radikalisme saat ini Dan Agar tidak Ini ya Tidak menimbulkan Kontradiktif lainnya Dan Ini juga konsep ini sering dipahami Dalam arti adanya Pembatalan Antara ayat Al-Quran Yang kemudian digunakan Untuk menyelesaikan Ayat sa'if atau pedang Dan ayat damai Yang terlihat saling kontradiktif Dan kita akan baca nanti disini Namun kelebihan lainnya apa Nah Sekar suka juga kelebihannya Namun sebagai informasi Tadi penulisnya adalah Mukharam Ustadzman Di SUDMAG Lalu ini penerbitnya itu adalah YPN Ya Nama penerbitnya YPN Young Progressive Muslim Ya Mungkin teman-teman bisa baca disini Oke Kayaknya Sedikit kabur Nanti kita tulis aja Dan Ini Diterbitkan Pada September 2017 Kalau tidak salah Sangat rapi Saya suka bacanya Namun ada yang paling unik Nah Mungkin sepertinya Semua tesis ada Tapi untuk bacaan umum Ini sangat perlu Dimana saya suka Ini Ada pedoman Transliterasi Arab dan Latin Nah jadi Ini penting ya Mungkin nanti Sebagaimana dalam bacaan Ada tulisan Arab Ataupun Bacaan-bacaan Yang perlu sekali Kita pahami Lebih awal Dan ini sudah ada Pedoman ya Jadi ketika kita membaca Pembahasannya Kita sudah lebih paham Padanan aksaranya Vokalnya Vokal panjangnya Kata sandang Shaddah atau Tasdid Tamar butoh Huruf kapital Ya memang Mungkin orang Milihat Nah sepele Tapi ini sangat penting Dalam suatu Buku ataupun penulisan Apalagi bacaan ilminya Dan daftar isinya Sesuai dengan tesis Memang ini sangat rapi Pendahuluannya jelas Latar belakang penelitiannya Memang sebagaimana penelitian Buku ini adalah Buku penelitian Dan Terus mengenai Biografi tokoh Lalu Kerangka umum Nah mungkin teman-teman Yang ingin langsung kepo ya Nasif dan Mansur Ini apa Tentang SF dan Damai Konsepnya Langsung aja Buka di bab 3 Nah ini langsung Dari halaman 55 Kalau tentang Nasif Kalau tentang Mansur Itu di halaman 73 Ya mungkin sedikit Apa sih itu Nasif dan Mansur Nah kalau Nasif sendiri Sekar sudah baca sebelumnya Dan Nyatanya Sekar perlu banyak Membaca lagi Luar biasa sekali Buku ini Nasif ini Dalam makna Ini sering dalam etimologi Ada beberapa makna Namun Nasifkar Bisa simpulkan Tadi Yaitu Ini mengangkat Ataupun Menempatkan Dan menempatkan sesuatu Yang lain Sebagai penggantinya Atau Bisa jadi Dengan dua makna lain Atau menghapus sesuatu Dengan sesuatu yang datang Kemudian Atau Diambil Dari kata Raf'u Mengangkat Mengangkat sesuatu Dan menempatkan sesuatu Nah Kalau masuk Kalau masuk Dalam halaman 73 Langsung saja Dia menjelaskan disini Bahwa Secara etimologi Dalam bentuk isi makul Jadi Dalam hati ilmadi Nasafqa yang bermakna Dihapus Dinukil Disalin Diubah Dan diganti Dan ini Implikasinya Dalam menafsirkan Al-Quran Jadi Perlu sekali Untuk kita baca Terkhusus Anak Ini ya Persuludin Dan Tafsir Juga sangat baik Untuk dibaca Secara umum Saya kurang tahu Buku ini masih Ada dijual Mungkin bisa dicek juga Mana tahu Di Google Ada juga Boleh dicek juga Dan boleh langsung hubungi Pendulisnya Insya Allah Saya cantumkan disini Oke Luar biasa sekali Bukunya Bahkan Di Terakhir saja Di bab 4 Baru Telah konsepnya Jadi benar-benar Sangat rinci Dan teratur Lalu bahasanya ringan Memang ini Kajiannya ilmiah Tapi bahasanya ringan Dan lebih Aman Lebih nyaman Kita memahaminya Tidak berat Tidak menguras Tenagaan pikiran Karena sudah Tatanannya lengkap Juga Disini banyak sekali Sumber-sumber indah Dan Buka Apa naik Ini banyak sumber Banyak sekali sumbernya Bahkan Untuk dengar pusaka saja Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 halaman 7 halaman Untuk dapat pusaka Jadi ini Luar biasa Saya yakin Beliau Meneliti ini juga Sangat berhati-hati Sangat mempelajari Dengan luar biasa Dan Selamat membaca Sahabat Buku implikasi Nasih dan Mansur Dalam menafsirkan Al-Quran Ini sedihanalisis Taksir al-misbah Tentang air saif Dan damai Selamat membaca Karya dari Seorang guru yang sangat luar biasa Barakallah Satu daswandi SUD MIPM Terima kasih teman-teman Yang mau diulas bukunya Boleh juga ya Silahkan hubungi Sekar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman